halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini gue mau share ke kawan-kawan gimana cara membedakan antara golok sembeli dengan golok tebas jadi apa aja perbedaannya gitu ya ya secara umum mungkin seperti ini ikuti terus videonya jadi golok itu pada umumnya dikategorikan dalam beberapa spesifikasi ada golok sembeli ada golok tebas ada golok cacah chopper ada juga golok untuk praktisi bela diri silat dan lain-lain sebagainya dan masih banyak dan untuk video kali ini gue mau ngebahas perbedaan antara golok sembeli dengan golok tebas ini gue udah ada contoh udah nyiapin 20 golok perbedaan yang paling menonjol itu yang pertama dari bentuknya dari bentuknya kalau untuk golok sembeli kita coba kalau untuk golok sembeli ini cenderung lanjut berbeda dengan golok tebas yang kebanyakan ujungnya itu tidak terlalu lanjut tidak terlalu jadi ada yang lurus kayak dipotong gitu ada melengkung biasa ada yang ujung turun jadi yang bagian tajam itu lebih kayak golok pati murah gitu ya lebih panjang di bagian bilah tajamnya dan sebagainya nah kalau golok sembeli seperti tadi umumnya bentuknya lanjut yang kedua masih dari bentuknya biasanya golok sembeli dia cenderung lebih tipis di bagian bilahnya itu dia lebih tipis bagian tajamnya berbeda dengan golok tebas, golok tebas biasanya agak tebal di bagian sininya agak tebal jadi dia ngelancip di bagian bilahnya aja jadi kalau itu seperti ini kalau golok tebas seperti ini kurang lebih kalau kalau golok sembeli dia lebih kurang lebih ya karena bilahnya lebih tipis biarnya golok sembeli lebih ringan atau renteng gitu ya berbeda dengan golok tebas yang cenderung lebih berat biasanya beratnya dipujung di momennya ketika membas itu ada-ada tenaganya itu salah satunya dan untuk ukuran pun biasanya golok tebas jauh lebih panjang dan lebih besar ketika itu yang kedua itu yang dari bentuk fisik yang kelihatan terus dari bahan dari bahan biasanya kalau untuk golok sembeli biasanya bahannya lebih bagus karena dia harus tajam jadi bahan untuk golok itu ada beberapa kategori juga mungkin di part lain kali ya aku bahas masalah bahan-bahan untuk bilah golok jadi yang ada dari limbah kayak per, bearing dan lain-lain sebagainya ada juga dengan dari baja modern dari D2 gitu kayak bohler kayak baja elmak dan lain sebagainya biasanya kalau untuk bilah golok sembeli biasanya lebih bagus kalau nggak baja selap biasanya udah dari baja modern di sini lebih tajam itu untuk dari bahan selanjutnya dari penyepuhan penyepuhan untuk golok sembeli biasanya dia lebih tua lebih matang ketika menyempurnya sampai merah tingkat kadar kekerasannya itu lebih keras tapi getas berbeda dengan golok tebas, kalau golok tebas biasanya nggak terlalu tua karena dia harus kuat ya yang dipentingin untuk golok tebas itu kuat kekuatannya jadi nggak mudah patah dia kuat buat nebas-nebas kayu, nebas, bambu dan lain-lain sebagainya jadi untuk kegiatannya terus selanjutnya juga ada ada dari fungsinya itu sendiri kegunaan golok sembeli ya ya untuk menyembeli itu harus benar-benar tajam harus tajam maksimal yang banget ya biar hewan yang disembelihnya nggak merasakan sakit gitu nggak kayak disiksa-siksa jadi golok sembeli nggak bisa untuk nebas-nebas begitu pun golok tebas golok tebas nggak bisa untuk nyebeli dipaksain bisa aja cuman ya nggak sesuai dengan fungsinya kalau golok sembeli kita pakai untuk nebas dia bakal patah atau pecah di bagian bilahnya karena tadi sepuhannya tua banget jadi ketika sepuhan itu tua dan mencapai tingkat kekerasan yang tinggi semakin keras semakin keras dan mudah pecah jadi ketika kita tebas ke bambu atau ke kayu bagian ininya rusak entah itu gompal atau pecah berbeda dengan golok golok tebas, golok tebas kan tadi pun bagian bilahnya itu udah lebih tebel lebih tebel cuman berlancet di ujungnya aja di bagian ini jadi dan sepuhannya pun nggak terlalu tua dia buat nebas kuat cuman ketajamannya nggak terlalu seperti golok sembeli ya jadi kurang lebih seperti itu jadi kita bisa ngebeda ini dari pertama bentuknya terus bahan yang dipakainya terus dari sepuhannya juga terus dari ketebalan matabilahnya fungsinya oke untuk video kali ini dicukupkan sekian bisa ada kekurangan atau tambahan bisa tulis di kolom komentar sampai jumpa kembali di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati